Pemirsa langkahnya ketersediaan gas LPG 3 kg di sejumlah daerah, tim gabungan dari TNI Polri lakukan sidak di salah satu stasiun pengisian bahan bakar LPG di Jombar. Guna memastikan ketersediaan dan arus pendistribusian gas melon itu, sidak pun menyasar ke sejumlah truk pengiriman. Tim gabungan TNI Polri lakukan sidak pemeriksaan ketersediaan gas LPG 3 kg di stasiun salah satu pengisian bahan bakar LPG yang berada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, Kamis Pagi. Petugas melakukan pemeriksaan secara langsung di SPBE yang merupakan sebagian akar pendistribusian tabung gas LPG 3 kg terhadap agen sebelum pada konsumen. Sehingga dengan adanya pemeriksaan secara langsung ini, guna memastikan proses arus pendistribusian sesuai aturan yang berlaku. Ini kami melaksanakan kegiatan pengecekan terutama di SPBE yang mana SPBE ini tentunya sebagai pendistribusian tabung gas LPG 3 kg di agen-agen khususnya di wilayah Kecamatan Patrang ini. Jangan sampai nanti di wilayah Kecamatan Patrang ini masyarakat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Maka dari itu kita pastikan pagi ini saya bersama Pak Tandamil melaksanakan kegiatan pengecekan di SPBE di Bebang ini untuk memastikan gas LPG 3 kg masih aman di wilayah Kecamatan Patrang. Sesuai dengan regulasi dari Pertamina, informasi dari SPBE bahwa satu agen itu bisa mendapatkan LO atau loading order itu satu hari bisa 560 maupun 1.120 tabung gas LPG. Selain melakukan pemeriksaan pengisian gas secara langsung, sidakun menyasar pada truk pengangkut gas yang hendak memasok pada agen untuk dimintai keterangan. Meski telah terindikasi ada kecurangan antara sopir dan pedagang, pihaknya sejauh ini masih melakukan penyelidikan. Lantaran tidak ada bukti terkait oknum-oknum nakal yang memicu kelangkaan gas melon tersebut. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.